Intro Ada soal diketahui Ada Kedulosa, sukrosa Glukosa, aminum Dan glukogen Nah yang ditanyakan manakah Yang termasuk Polisacalida penyusun dini sel Nah jadi Polisacalida itu merupakan Karamohidrat kompleks Itu merupakan gabungan Beberapa molekul monosacalida Disebut oligosacalida Jika tersusun atas 3-6 molekul Nah disebut polisacalida Jika tersusun Atas lebih dari 6 molekul monosacalida Nah polisacalida ini Kelompokan menjadi 3 golongan Itu pati Serat Dan glikogen Nah yang ditanyakan Di antara bahan-bahan Tersebut Manakah termasuk Polisacalida penyusun dinding sel Yang pertama itu ada Sukrosa ya Sukrosa disini Merupakan Disacalida Yang tersusun dari Monomer Glukosa dan Gluktosa Kemudian yang ada disitu Ada Lactosa Ini juga merupakan Disacalida Yang terbentuk dari Monomer glukosa dan Galactosa Lanjutnya Ada Selulosa Itu merupakan Senyawa pembentuk Serabut Serat Tidak larut Tidak larut dalam air Nah selulosa itu ditemukan Pada dinding tanaman Atau dinding Tumbuhan Sebagai Memberi kekuatan penyangga Pada tumbuhan Kemudian ada Amilum Amilum merupakan Pati yang termasuk Polisacalida Jenis Hexosan Nah pati merupakan Homopolymer glukosa Dengan ikatan Alpha Glicosidik Terakhir ada Fikomen Ini merupakan Pati hewan Banyak terdapat Pada hati dan otot Kesifat larut Dalam air Nah jadi Dapat disimpulkan Bahwa Polisacalida Penyusun Dinding Sel Tumbuhan Itu adalah Yang C Selulosa Selamat menikmati Selamat menikmati